Kue! Taduh mas, gue belum beli kuenya gue lupa. Aduh keburu gak ya? Disini ada toko kue gak? Ada, setau gue ada disini ada toko kue. Gue lupa banget tadi gue nyiapin apa segala macem karena gue terlalu panik. Kuenya belum gue beli. Jujur saya lupa banget untuk kue itu. Mau gak mau kita harus beli kue sekarang. Gak lucu kan? Ya udah, lo tau daerah sini kan? Gue tau, gue tau kuenya. Kita cari kesana kali ya? Ayo, ayo. Dan akhirnya saya dan Temi bergegas untuk membeli kue itu menuju satu toko. Kemana? Sebelah sini kali? Itu, iya. Ketika saya dan kamu mengelilingi mall untuk mencari kek, disitu saya agak panik Tem. Karena kue kesukaan AS-nya saya takut habis di toko yang kita maksud. Follow out emergency. Dan setelah berkeliling agak jauh, akhirnya kita menemukan toko tersebut. Dan syukur kue tersebut masih ada. Ya, lega banget rasanya. Yang ini? Strawberry fresh. Strawberry fresh. Kira ada love-love gitu. Boleh? Ini ya? Ya. Mas, saya mau yang ini. Ya. Ya. Lo bisa kelupaan lagi ursan kue. Lipa banget. Untung ini kan gue tau tempat yang enak. Jadi gue lupa banget karena gue udah panik buat hari ini. Ini gue aja masih datakan. Ntar gimana berhasil apa enggak? Oke, tapi gini. Sambil nunggu kue, Yasya nanti akan datang sama? Yasya akan datang sama mamahnya, sama kakaknya. Oh lengkap ya. Lengkap, dia akan rame. Jadi biar sekalian gak langsung ke dia. Teman-teman ada yang mau datang? Teman-teman ada yang mau datang. Siap. Jadi biar semua tau, mamahnya langsung tau lah. Oke. Jadi gak dua kali ngomong nanti. Oke, ini gue ini ya. Happy birthday, Yasya. Iya, happy birthday, Yasya. Simple. Jadi dia kesannya akan tau aja gue ucapin ulang tahun 2. Udah, ini kan karena nanti eksekusinya sore. Iya. Ini mending kita taruh dulu ya. Kita nitip dulu ya. Masukin ini aja. Masukin ini. Setelah mendapatkan cake untuk Yasya, kita langsung menuju venue untuk melakukan rehearsal. Karena pada saat itu hari sudah sore. Apalagi kamu mendapatkan info bahwa Yasya sudah berada di sekitar venue. Ya, tadi kan kita belum beres nih ngomongin soal konsep eksekusi. Nanti kan setelah mereka duduk, nanti akan ada akustik di depan. Lu pura-pura itu drama lu bikin lah ya kan. Untuk bawa kue. Itu gimmick lu untuk bawa kue. Kayak gue pura-pura ke toilet kali ya. Nanti band akustik ini akan nyanyi lagu Selamat Tulang Tahun untuk Yasya. Langsung ditujukan untuk Yasya. Lu datang bawa kue. Abis lu kasih kue nanti dia akan lihat plasma. Aman lah ya. Posisi dimana Yasya? Kayaknya sekarang lagi di jalan. Udah di jalan sama kakaknya. Oke. Mepet juga ya? Mepet ya. Kita release aja teman-teman ya. Kita release. Dias. Halo. Halo. Halo Temi. Halo Dias. Halo. Jadi. Dias. Guys. Ini. Dias mau ngelamar pacarnya nanti. Ya kita mau minta bantuan sama kalian nih. Saat saya dan Dias bertemu dengan teman-teman akustik. Kami pun langsung memberi arahan kepada mereka. Untuk memberitahukan skenario pelamaran dan kapan mereka harus mulai bernyanyi. Aman ya. Aman, aman, aman. Prosesnya eksekusi pelamaran aman. Teman-teman dari akustik aman. Ya wes. Kita bawa Yasha ke sini. Gue deg-degan gila. Gimana nih? Setelah semua persiapan selesai. Tim pun bersiap pada posisi masing-masing. Dias langsung bergerak untuk menjemput Yasha. Dan eksekusi pun kita mulai. Sini aja ya. Udah gue gabungin. Kalo kurang ntar tinggal. Kalo kurang ntar tinggal. Tentu lo bentar ya. Tentu lo bisa. Aku tolin dulu. Oke. Thank you banget. Di sore ini gue seneng banget nih. Kita seneng banget bisa menemenin kalian. Tapi ada satu hal yang pengen kita ucapin. Spesial banget. Kita bakal kasih lagu yang spesial buat Yasha. Yasha. Kita ngucapin. Yasha. Oke. Ada lagu spesial buat Yasha. Kita ngucapin. Selamat ulang tahun buat Yasha yang ke-19 tahun. Selamat ulang tahun ku ucapkan. Selamat ulang tahun ku ucapkan. Berpanjang umur di dalam hidupku. Selamat ulang tahun untuk kamu. Berpanjang umur di dalam hidupku. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tapi selain ini ada lagi yang spesial buat Yasya. Kita lihat nih. Ini lihat dulu. Audionya nggak keluarnya, audionya. Ketika proses pelamaran sedang berlangsung, saya dan tim sangat panik karena ada kendala teknis, dimana suara pada video Malik & The Essential ternyata tidak terdengar. Ini... Kok nggak kedengeran suaranya? Pada saat video Malik & The Essentials itu dimulai dan suaranya nggak keluar, rasanya saat itu, Tem. Bingung. Nggak tahu mesti gimana. Pokoknya hampir mati gaya deh. Suaranya nggak keluar. Setelah tim berusaha mengatasi masalah pada audio, akhirnya saya lega. Karena suara pada video Malik & The Essentials akhirnya terdengar. Tidak. 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 Untuk menjadi yang pertama Yang terhadap di saat bagi Membuka matang Darilah yang terakhir Menjadi yang pertama Menjadi selamatnya Jadi, sudah setahun Kita kenal Terus 18 tahun Sampai sekarang 19 tahun Dari pertama ketemu Tetep bawa kamu ke ulang tahun teman aku Aku udah yakin banget sama kamu Dalam Islam kan ada 4 syarat Untuk mendapatkan wanita Terus kamu menuhi 4-4 nya Jadi, udah gak ada alasan lagi Untuk gak ngejadiin kamu istri aku Dan terakhir Mau gak Kamu jadi istri aku Oke sama aku mau gak Setelah kita udah sama-sama setahun Udah banyak juga yang kita lewatin Aku udah makin kenal kamu Kalau kamu bilang kamu gak ada alasan untuk lamar aku Kayaknya aku juga gak ada alasan untuk nolak kamu Jadi? Yes, I do Oh Kenyamanan, ketulusan, dan perhatian menjadi landasan kuatnya sebuah rasa ketika kita sudah bisa menemukan orang yang tepat. Nah jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu di email kami di melamar.netmedia.co.id Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Hai Asya, kita dari Malik Radio Special. Adios, capin tabat ulang tahun. Semoga berbagi ya. Dan semoga ini kejutannya bisa jadi kado ulang tahun kamu. Ya Asya, selamat ya. Dia sih sudah diterima. Kamu yakin? Coba pikirin lagi ya. Nanti coba kabarin aku lagi ya.